Pemirsa nama desa Kambitin di Kabupaten Tabalong mencuat dalam beberapa waktu terakhir. Pasalnya digadang-gadang akan menjadi lokasi pembangunan bandara internasional untuk menunjang keberadaan IKN di Kalimantan Timur. Menindaklanjuti hal ini, jajaran Pemkap Tabalong pun bergerak melakukan survei lapangan yang kemudian dilanjutkan tingjauan bersama Bupati Tabalong. Bupati Tabalong Anang Syafiani bersama pihak terkait meninjau lokasi rencana pembangunan Bandara Internasional di Wikau, desa Kambitin, Kecamatan Tanjung. Tingjauan yang dilakukan pada selasa 12 April 2022 ini menyasar dua titik lokasi yang saling berdekatan, yakni Jalan Pertamina dan Jalan Jepang. Berdasarkan hasil tingjauan, lokasi lahan yang melewati Jalan Jepang dinilai lebih representatif jika dilihat dari sisi kontur tanah. Terlebih lagi, lahan ini merupakan aset milik negara dengan luas mencapai 200 hektare atau dua kali lipat dari luas lahan yang dibutuhkan. Saat ini, lahan milik negara dipinjam pakai oleh masyarakat untuk perkebunan karet. Rencana pembangunan bandara internasional ini sejalan dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabalong yang dilakukan beberapa waktu lalu. Pemkap Tabalong telah memploting Desa Kambitin sebagai lokasi bandara sehingga ke depan tidak diperlukan lagi revisi RTRW. Dipilihnya Desa Kambitin sebagai lokasi bandara bertujuan mengembalikan maruahnya karena berdasarkan catatan sejarah ada bekas bandara di desa ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya runway, lampu sorot, dan empat sumur BPM. Sumur BPM ini menghasilkan minyak mentah yang kemudian diangkut ke balik papan melalui jalur udara. Alasan kedua penunjukan Kambitin sebagai lokasi bandara karena posisinya dinilai strategis. Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bupati Tabalong Anang Syafiani mengatakan atas berbagai pertimbangan tersebut maka lokasi di Jalan Jepang akan diusulkan ke Komisi V DPR RI sebagai lokasi bandara internasional. Usulan akan disampaikan saat Komisi V DPR RI berkunjung ke Tabalong pada Senin mendatang. Kemudian akan ditindaklanjuti Direkturat Jenderal Perhubungan Udara. Tahapannya memang masih panjang ya, tetapi paling tidak kita sudah memulai ikhtiar dan green light ya. Lampu hijau dari Menteri Perhubungan sudah ada, bandara internasional. Nah tinggal bagaimana kita menyiapkan lokasi ini apakah sesuai dengan bandara liberal internasional. Bupati Anang menuturkan langkah selanjutnya, yang akan dilakukan Pemkap Tabalong ialah menyiapkan studi kelayakan. Namun proses tersebut masih panjang karena baru dilakukan pasca persetujuan lokasi dan pembebasan lahan. Alpi Syahrin, Aryadi, TV Tabalong melaporkan.